Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terupdate selanjutnya di Draft Populer. Dunia hiburan memang selalu menarik untuk dibahas. Salah satu artis tanah air yang belakangan ini sedang menjadi sorotan ialah Naisila Mirdad. Pasalnya, anak ketiga dari mantan pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandow ini dikabarkan akan segera menikah. Aktris berusia 33 tahun itu mengaku jika kriteria calon suaminya tidak harus berprofesi sebagai artis atau bekerja di industri hiburan sepertinya, Jamal Mirdad juga telah memberi isyarat bahwa calon suami Naisila yang akan menentukan kebahagiaan putrinya kelak. 1. Naisila Mirdad ingin karakter calon suaminya seperti sang papa Naisila Mirdad sempat menyinggung mengenai kriteria laki-laki yang nanti akan menjadi suaminya. Ia menyebut beberapa karakter yang setidaknya harus ada dalam diri calon suaminya yaitu seperti papa, seperti diketahui, Arvito Huta Galung lah yang berhasil mencuri hati Naisila saat ini. Semoga mereka cepat ke jenjang pernikahan begitulah keinginan fans Naisila Mirdad. 2. Belum bisa memberi banyak keterangan terkait pernikahannya. Saat disinggung terkait pernikahannya, Naisila Mirdad hanya meminta doa yang terbaik. Ia akan memberi tahu publik apabila tanggal pernikahannya sudah ditentukan. Sejauh ini, aktris kelahiran 1988 itu belum bisa memberi banyak keterangan. Nanti kalau memang sudah ada tanggal yang pasti, baru nanti aku sebarin, kata Naisila. 3. Telah menjalin hubungan dengan pengusaha muda bernama Arvito Huta Galung. Kabar kedekatan keduanya memang sudah bukan rahasia lagi. Pasangan ini juga sudah dekat dengan keluarga masing-masing. Bahkan, Naisila terlihat beberapa kali mengunggah momen kebersamaan dengan kekasih dan keluarga besarnya. Arvito Huta Galung kerap hadir dalam berbagai acara keluarga bersama Naisila. Hubungan mereka yang sudah begitu dekat hanya menunggu tanggal pernikahan saja. Terima kasih telah menonton!